Masih bersama kami di Ruwa Jurai, tempat pendistribusian minyak goreng murah di Bandar Lampung di sebuah warga. Untuk bisa mendapatkan minyak goreng, warga sampai berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan warga rela antri hingga harus abai prokas demi bisa mendapatkan minyak goreng yang mulai langka. Antri warga ini terjadi di tempat pendistribusian minyak di Jalan Panglima Polim, Suka Menanti Bandar Lampung. Sriwana, salah satu warga mengatakan dirinya rela berdesakan agar bisa mendapatkan minyak goreng. Dirinya mengaku sudah dua pekan tidak bisa mendapat minyak goreng untuk menjalankan usaha keripiknya. Kesulitan minyak goreng, sudah sebulan dua bulan ini. Saya mewakili komunitas UMKM. Anggota saya, anggota saya rata-rata bisnisnya, produknya memerlukan minyak. Saya menjerit stop, mereka stop berproduksi, bagaimana mereka mencari penghasilan. Saya mendengar adanya ini murah, saya jalan kaki ke sini, supaya dapat tiba-tiba di stop, tidak boleh. Dua hari saya sudah berkurut-kurut, dua hari dari kemarin. Distributor minyak goreng mengatakan pihaknya menyiapkan 8.400 liter. Pihaknya ditugaskan untuk menyeluruhkan minyak goreng tersebut dengan harga 14.000 rupiah. Memang kesalahan saya, saya enggak tahu mau kejadiannya begini. Memang saya enggak ada koordinasi sama pelurahan, sama babim kantik mas, sama babinsa, sama RT. Karena saya pikir kemarin, saya buka sepi, orang-orang ke sini aja. Enggak ada orang mana-mana, tetangga-tetangga aja. Sudah berapa hari sebelumnya? Baru kemarin, dateng setengah lima, sudah ditunggu orang mobilnya di sini. Ya tetangga, nah, enggak ada lah. Saya besok lagi, kalau mau ambil jam 10. Jam 10 tadi saya lihat jam setengah, jam 8 belum rame jam 10. Rupanya dari mulut ke mulut. Enggak nyangka saya mau begini. Enggak saya enggak melibatkan diri. Saya pikir saya ngebantu lah. Membeludaknya antrian warga sempat dibubarkan oleh kelurahan setempat. Hal itu dilakukan untuk menghindari penularan COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Terima kasih.